Selamat sore ketemu lagi di channel Mr. Abraham Hari ini kembali saya memperlihatkan tanaman azola Yang untuk di kolam kecil ini 4 hari yang lalu ya 4 hari yang lalu kita tebar Dan ini sudah penuh sederah Ini pertumbuhan azolanya sangat bagus sekali Cepat sekali pertumbuhannya Nah jadi ini kita menggunakan pemupukan juga ya untuk tanaman azola ini Yang kita gunakan yaitu pupuk kandang dari kotoran ayam dan urea sederah Dengan perbandingan untuk kolam ukuran 2x3 ini Untuk pupuk kandang itu kita pakai 4 kilo ya 4 kilo dan 5 sendok makan urea 5 sendok makan urea Kemudian itu kita campur dan tebar di bawah langsung saudara Tapi perlu diingat Setelah ditebar ya Setelah ditebar Itu didiamkan dulu sekitar 5 hari ya 5 hari biar amoniak dari kotoran ayam itu terurei Baru kita tebar Dan ini hasilnya sangat luar biasa Dan ini kolam yang pertama Ini kita lihat Yang kolam pertama ini Ini tiap 3 hari kita panen Kita panen setengah kolam ya Setengah kolam kita keluarin Kita panen Dan hari ini Tadi sudah kita panen lagi Tapi ternyata masih banyak ya Setengah kolam ini tadi kita sudah keluarin Dan ini sudah menyebar lagi Jadi penuh Tapi ini memang agak renggang ya Ini agak renggang Nah ini saudara Jadi kita panen tiap 3 hari Dan kita berikan ke ikan lele Ikan lele Untuk saat ini Ini caranya kita penebaran langsung ya Kita tebar langsung Nah terus yang satu ini Ini adalah kolam yang ukurannya Dua kali tiga ya Ini adalah tanaman Lemna minor ya Ini lemna minor Kemarin bibit yang kita tebar itu Itu sekitar Satu kilo aja ya Satu kilo Dan ini sudah hampir penuh saudara Ini umur 3 hari Ini umur 3 hari Nah ini untuk lemna minor Memang Termasuk cepat sekali pertumbuhannya juga Nah Tentu saja Sebenarnya kalau menurut spesifikasikan Lebih pertumbuhannya itu lebih cepat dari Adzola Nah cuma yang membedakan bahwa Bibit yang kita datangkan ini Ini kan baru beradaptasi lagi dengan Media ya Media tempatnya Beradaptasi Nanti setelah Mungkin berikutnya itu Pertumbuhannya akan lebih cepat Beda dengan yang Bibit asola tadi Nah bibit asola yang kita pindah Itu berasal dari sini Jadi kita menggunakan media Air dan pemupukan yang sama Maka Pertumbuhannya relatif lebih cepat Nah ini Karena sudah Beradaptasi dengan Makanan yang disiapkan Nah ini Dan ini sangat membantu sekali saudara Untuk teman-teman yang Pembuhi daya ikan lele ya Ikan lele Saya menggunakan ini Sudah hampir sebulan Ya Jadi ikan lele itu Saya beri makan dua kali sehari Itu pagi dan sore Nah sekarang Tetap pemakaiannya sama Cuma Untuk makanan sore Tambahannya itu Tidak lagi saya menggunakan Pelet Tapi saya Menggunakan Azola ini Dan pertumbuhan lele Sangat luar biasa sekali Bagus sekali saudara Ini adalah Lele yang kita beri Azola ya Jadi ini memang Pertumbuhannya Sangat bagus sekali saudara Ini Nah ini Ini pertumbuhannya Sangat bagus Nah ini Jadi badannya Memang Agak besar-besar Ini sangat bagus sekali Pertumbuhannya Oke Saya kira untuk saat ini Cukup sampai disini Nantikan perkembangan berikutnya Untuk Pertumbuhan Ikan lele ini Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih